Beberapa negara telah mulai memvaksinasi kelompok berisiko rendah, yaitu anak-anak dan usia belia. Sekarang negara berkembang hanya terima 17 persen untuk 47 persen populasi dunia. No one is safe until everyone is. Saat ini, tantangan akses vaksin yang adil dan merata bagi semua masih sangat besar seperti masalah supply, pendanaan, dan keengganan terhadap vaksin. Untuk itu, kita harus melakukan langkah-langkah nyata, yaitu